Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Dalam kesempatan ini Saya akan menyampaikan Tentang keutamaan sholat jamaah Sholat jamaah adalah Sholat yang dilaksanakan oleh Imam dan maklum Minimal dua orang Maksimal tidak ada batasnya Adapun hukumnya Sholat jamaah menurut sebagian besar ulama Adalah sunnah ma'aka Adapun sebagian ulama mengatakan Sholat jamaah hukumnya Sholat jamaah mempunyai kelebihan Ataupun keutamaan yang sangat banyak Dalam hatis disebutkan Sholat jamaah hati Takdulu sholat al-fadli Isak'in wa'isri'ina terojatan Di dalam lewat lain disebutkan Sholat jamaah hati Takdulu sholat al-fadli Hukum sin wa'isri'ina terojatan Sebagian ulama ada yang meneliti Sebanyak 25 ataupun 20 derajat itu berupa apa Disini ada perincian Satu persatu Yaitu suatu keutamaan yang didapati oleh Orang yang melaksanakan sholat jamaah Pertama Yaitu Ketika mu'adzin sedang memandangkan adhan Maka seorang yang akan sholat jamaah tadi Telah menjawab Umpamanya ketika mu'adzin Menyerukan Hayya ala sholah Dia menjawab La hawla wa la quwata illa billahil alim 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 Ketika mu'adzin Mematakan Hayya ala sholah Dia menjawab La hawla wa la quwata illa billahil alim alim Jawaban Seseorang yang akan melaksanakan sholat jamaah Dengan niat Untuk melaksanakan jamaah Itu adalah Suatu Keuntungan Atau satu derajat Ada pun derajat yang kedua Yaitu Datangnya Orang tersebut Pada waktu Yang telah ditentukan Untuk melaksanakan sholat jamaah Ini tingkatan Ataupun derajat yang kedua Ada pun yang ketiga Yaitu Berjalan Dengan secara tenang Menuju ke masjid Ternyata Perjalanan Seseorang untuk Sholat jamaah ke masjid Ini Diterangkan Atau diharapkan Untuk Tidak terbesar-besar Yaitu secara tenang Bahkan Bahkan ada yang menatakan Makroh kalau Pergi ke masjid itu Dengan bersegera Ataupun Terlalu Terbesar-besar Jadi perjalanan Seseorang ke masjid Ini adalah Suatu derajat Tersendiri Di dalam Keutamaan Dalam sholat jamaah Yang keempat Ialah Setelah masuk ke masjid Kemudian Dia berdoa Inilah Suatu Derajat Yang lain Yaitu Derajat Yang keempat Di dalam Derajat Yang dimiliki Oleh Orang-orang Yang melaksanakan Sholat jamaah Yang lima Adalah Sholat Tahiyat Masjid Setelah Masuk ke masjid Orang yang akan Melaksanakan Sholat jamaah tersebut Disunatkan Untuk melaksanakan Sholat Dua rekaat Sebelum duduk Yaitu Sholat Tahiyat Masjid Ini tingkatan Ataupun Derajat Yang lima Derajat Yang ke enam Ialah Menantinya Orang tersebut Di dalam Pelaksanaan Sholat jamaah Entah itu Menanti Lama Entah pun Sebentar Itu sudah Merupakan Suatu Derajat Tersendiri Menanti Di masjid Di dalam Pelaksanaan Sholat jamaah Untuk tingkatan Ataupun Derajat yang ketujuh Ialah Bahwasannya Orang-orang Yang Pergi ke masjid Untuk melaksanakan Sholat jamaah Dia Diduakan Oleh Para malaikat Dan dimintakan Ampun Daripada Dusanya Oleh Para malaikat Kemudian Derajat Yang ke-8 Sembah Yang Orang tersebut Dengan Jamaah Itu disaksikan Oleh beberapa Malaikat 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 Menyaksikan Mereka Yang sedang Sholat jamaah Di masjid Bahkan Ada khatis Yang mengatakan Malaikat Malaikat Tersebut Masih selalu Mendoakan Dia Selama Dia masih Berada di masjid Dan belum Hadas Itu masih Diduakan Oleh Para malaikat Derajat Yang Kesembilan Ialah Orang tersebut Menjawab Undangan Daripada Orang Salah satu Yang akan Melaksanakan Sholat jamaah Ketika Dia Menatakan Kotko Mati Sholat Kotko Mati Sholat Dia menjawab Aku Mahallahu Agamah Matamati Samah Dular Ini Suatu Dular Juga Yang Menuju Atas Terlaksananya Sholat Dan Termasuk Juga Membelakan Pada Orang Lain Ini Adalah Termasuk Juga Derajat Lain Yang Didapati Oleh Orang Orang Yang Melaksanakan Sholat Jamaah Yang Kesepuluh Bahwasannya Orang-orang Yang Melaksanakan Sholat Jamaah Selamat Daripada Shaitan Ketauilah Ketika Komat Itu Dilaksanakan Shaitan Shaitan Yang Berkerumunan Itu Sama Lari Tetapi Ketika Sholat Itu Dimulai Maka Shaitan Shaitan Itu Datang Lagi Akan Menggoda Orang-orang Yang Sedang Sholat Maka Maka Di Waktu Ikoma Itu Adalah Dia Sudah Selamat Daripada Budha Sitan Yang Akan Mengganggu Kepada Dia Walaupun Setelah Sholat Mati Sitan Tersebut Yaitu Akan Mengganggu Lagi Kepada Dia Jadi Itulah Derajat Yang Kesebelah Adapun Yang Kesebelas Adalah Berhentinya Seorang Makmum Atau Yang Akan Melaksanakan Sholat Jamaah Dengan Menanti Takbiratul Ikhrum Imam Itu Sudah Suatu Keutamaan Tersendiri Seseorang Yang Akan Melaksanakan Sholat Jamaah Dia Berhenti Sejenak Menanti Kapan Yaitu Pelaksanaan Atau Imam Itu Mulai Sholatnya Dengan Takbiratul Ikhrum Derajat Yang Selanjutnya Yang Kedua Berhas Dia Mendapatkan Takbiratul Ikhrum Imam Jadi Dia Terlah Siap Sebelumnya Telah Didahului Oleh Sholat Takbiratul Masjid Telah Menanti Dengan Sabar Kemudian Dia Menanti Dan Menemui Imam Melaksanakan Takbiratul Ikhrum Kemudian Dia Juga Memulai Sholatnya Ini Adalah Suatu Tingkatan Yang Selanjutnya Yaitu Di Antara Derajat Derajat Yang Dicapai Oleh Orang Yang Melaksanakan Sholat Jahat Derajat Yang 13 Ialah Dia Meluruskan Garisan Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Imam Sebelum Sholat Dimulai Sahu Suhub Bakun Pak Inata Siyat Isolati Minta Pak Inata Siyat Suhub Minta Mish Wah Kemudian Dia Meluruskan Barisan Menata Barisanya Satu Dengan Lama Lain Dan Juga Memenuhi Lugang Ataupun Mungkin Garisan Garisan Yang Belum Penuh Itu Adalah Suatu Derajat Tersendiri Yaitu Meluruskan Barisan Dan Juga Memenuhi Garisan Barisan Yang Malik Masih Lawok Kemudian Derajat Yang Ke 14 Ialah Makmum Menjawab Imam Di Waktu Rukuh Imam Mengatakan Sami Allah Wiman Hamidah Maka Makmum Menjawab Rabbana Wala Alhamdul Itu Adalah Dua Juga Yang Itu Adalah Suatu Derajat Yang Juga Didapati Oleh Orang Yang Melaksanakan Yaitu Sholat Jamaah Yang Ke 15 Adalah Orang Yang Sholat Jamaah Tersebut Dia Akan Merasa Aman Dari Hal-hal Yang Biasanya Dia Lupa Sering Orang Yang Sholat Sendirian Itu Lupa Kadang-kadang Tidak Baca Fatihah Kadang-kadang Sudah Rukuh Atau Belum Sudah Sujud Sekali Atau Dua Kali Itu Kadang-kadang Kalau Sholat Sendirian Dia Lupa Tetapi Karena Perjamaah Dia Akan Selalu Mengikuti Imam Di Dalam Segala Rukun Dan Sarat Dan Seandainya Imam Tersebut Itu Lupa Pun Dia Juga Ada Kesempatan Untuk Mengingatkan Imam Tersebut Dengan Dengan Tasbih Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Derajat Yang Ke-15 Yang Didapati Oleh Orang-orang Yang Melaksanakan Yaitu Sholat Jamaah Derajat Yang Ke-16 Bahasanya Orang Yang Sholat Jamaah Akan Lebih Bisa Kusuk Dibandingkan Daripada Dia Sholat Sendirian Yang Mana Ketika Dia Sholat Sendirian Dia Kadang-kadang Mengingat Ingat Atau Ingat Hal-hal Yang Tidak Ingat Di Waktu Sholat Tetapi Kalau Sholat Jamaah Itu Karena Dia Selalu Memperhatikan Daripada Imam Yang Akan Lebih Menambah Kehusuan Daripada Sholat Dan Akan Bisa Lebih Meninggalkan Hal-hal Yang Mungkin Dia Lengah Di Dalam Sholat Tersebut Mungkin Dalam Sholat Sendirian Dia Akan Memilih Beberapa Sarat Dan Rukun Yang Wajib Wajib Sajak Tetapi Kalau Dalam Sholat Jamaah Dia Akan Selalu Mengikuti Apa Yang Dilaksanakan Oleh Imam Ini Ini Tingkatan Yang Ke 16 Kemudian Tingkatan Atau Pengeracat Yang Ke 17 Adalah Orang Yang Selalu Sholat Jamaah Akan Berubah Tingkah Lakunya Akan Menjadi Baik Dibandingkan Daripada Dia Tidak Pernah Sholat Jamaah Jadi Gerak Geriknya Tingkah Lakunya Karena Dia Juga Bersama Dengan Makmum Yang Lain Bersama Dengan Orang Lain Dan Juga Gerakan Gerakannya Pun Terpimpin Oleh Imam Maka Dengan Jamaah Tersebut Maka Gerak Gerik Dia Itu Akan Lebih Terbelihara Dan Lebih Baik Dibandingkan Daripada Sholat Sendirian Mungkin Dalam Sholat Sendirian Tangannya Tidak Diketakkan Pada Tempatnya Kakinya Kadang-kadang Juga Tidak Dihadapkan Ke Belat Kemudian Tangannya Juga Tidak Pas Meletakkan Di Atas Dada Tapi Dalam Sholat Jamaah Ini Maka Dia Akan Bisa Berbuat Lebih Baik Dibandingkan Daripada Yang Lainnya Bagaimana Rukuk Bagaimana Sujudnya Dabur Kelimu Yang Mengangkat Tangannya Bagaimana Kakinya Bagaimana Dan sebagainya Dengan Sholat Jamaah Ini Dia Akan Berubah Tingkah Lakunya Itu Akan Lebih Baik Dibandingkan Daripada Sholat Sendirian Bagaimana Dabur